Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menggelar BIMTEK Analisis Pola Konsumsi Pangan Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2019. BIMTEK ini bertujuan agar para peserta dapat menerapkan pola konsumsi pangan yang baik bagi masyarakat. BIMTEK Analisis ini turut dihadiri oleh Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tri Agustin Satriani. Dalam sambutannya dan pemaparan Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tri Agustin mengatakan, pemerintah terus berupaya mengajak masyarakat untuk menganekaragamkan makanan yang dimakan. Saat ini banyak masyarakat masih mengkonsumsi karbohidrat khususnya dari beras atau nasi. Ini yang harus diturunkan tingkat konsumsi beras masyarakat dengan memberikan alternatif makanan lain pengganti beras atau makanan non-beras. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian terus berupaya agar penganekaragaman konsumsi pangan ini dapat terus disosialisasikan kepada masyarakat dan diikuti oleh masyarakat. Penganekaragaman konsumsi pangan yang kita konsumsi itu memang perlu ditingkatkan. Karena apa? Karena banyak sebagian masyarakat ini masih polanya makan banyak karbohidrat, belum seimbang. Sehingga harapan kita bahwa penganekaragaman pangan ini perlu ditingkatkan untuk mendapatkan menu atau pola pangan yang kita konsumsi itu seimbang, yaitu beragam, bergisi seimbang, dan aman. Nah itu diperoleh dari unsur karbohidrat, sumber karbohidrat, sumber protein, apakah dia nabati ataupun hewani, vitamin mineral, dan air. Sehingga sayur-sayuran mau pembuah. Itu yang nantinya akan menjadi sumber pangan kita. Jadi misalkan sumber karbohidrat ada dari beras atau alternatif substitusi. Kita berharap dengan peserta Bintek ini agar nantinya dalam mengumpulkan data, menganalisis data, ini harus lebih objektif di lapangan karena datanya adalah data primer yang akan kita peroleh. Nah sehingga hasilnya nanti outputnya bisa diharapkan lebih objektif seperti apapun lapangan harapan kita, PPH kita di Provinsi Jambini. Nah secara objektif nanti bisa ditampilkan, Alhamdulillah Ibu Kapus juga hadir langsung bersama staf di sini untuk memberikan pengetahuan, pemahaman terhadap peserta Bintek ini. Sehingga nantinya jangan salah menganalisis karena ada aplikasi yang sudah disiapkan dari BKP Pusat untuk kita lakukan, disosialisasikan kepada peserta Bintek ini sehingga nantinya dapat menyelesaikan penyusunan PPH ini di tahun 2019 ini. Amir mengatakan pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang makanan beragam non-beras. Tingkat konsumsi beras masyarakat Jambi setiap tahun terus ditekan dan menurun setiap tahunnya. Terima kasih telah menonton!